Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan ngobrolin mengenai kondisi Bitcoin secara TA maupun fundamental. Secara TA kita bisa lihat disini dia berhasil teknik list banking membuat suatu higher high, daily close ya, daily close higher high yang berhasil dia tembus dengan tadi pagi jam 7 daily close di atas dari 47.000 lebih 28.000. Tepatnya tadi pagi itu dia daily close di angka 47.000 lebih 161 USD. Artinya higher high, tetapi tipis ya. Nah buat lo yang sudah sering nonton TCI kemungkinan besar udah pernah dengar lah gue bahas beberapa kali apabila daily close nya itu tipis, tembusnya itu gak signifikan gitu ya. Ada possibility itu fake out gitu. Mirip-mirip kayak gini deh, kayak lo misalkan ngelihat ada satu mobil nih, dari 4 bannya 2 itu kayak mau jatuh ke jurang. Nah kira-kira kalau lo sebagai orang yang normal nih ya, lo berani gak naik mobilnya? Ya kemungkinan besar enggak, kenapa? Karena takut jatuh. Nah mirip-mirip kayak gini ya, dia reclaim sih tapi setengah gitu. Bahkan ini mungkin kalau ke dalam kasus ini kayak cuma satu ban nih yang aman, tiga bannya kayak mau ke jurang. Nah kemungkinan besar orang-orang akan cenderung takut untuk masuk. Ya bukan berarti gak mungkin nge-pump ya, apapun bisa terjadi di market. Tetapi secara statistiknya, secara normalnya, orang-orang akan cenderung melakukan itu. Karena logika yang seperti gue bilang tadi, dia reclaimnya nanggung. Reclaimnya kalau nembus nih ya, kalau nembus kayak misalkan di mana contoh nih. Reclaim yang enak, nah ini nih, boom ya. Setelah beberapa hari ke-reject, terus tanggal 1 Desember, tak. Nah dia delay close-nya signifikan di atas, lanjut naik. Tapi kalau tipis-tipis kayak disini nih, mana ambil contoh ya. Yang tipis banget, waduh lusah nih tipis banget ya. Gak ada yang setipis sekarang sih jujurnya. Tapi intinya kayak gini nih, delay close-nya itu di atas tapi dikit. Nah itu ada possibility fake out, gitu bisa koreksi lagi. Nah pertanyaannya nih, koreksinya bisa sampai sedalam apa kalau sampai ya senarunya bearish? Gue udah bahas dari beberapa video gue sebelumnya ya, bahwa ada possibility Bitcoin bisa signifikan drop-nya. Kenapa? Karena statistik ini ya, gue udah pernah bahas ini ketiga sih ingat gue, ketiga kali. Kenapa gue ingatin ini? Karena kita sudah dalam masa-masa yang dekat di situ. Jadi biasanya Bitcoin setelah bottom nih, ketemu bottom dari cycle ke cycle, itu dia akan rally ya. Ya biasanya nge-pump bahkan, bukan cuma rally ya. Dan kita udah ngerasain pump di sini. Buat elu yang gak sadar, kita udah nge-pump beberapa kali nih ya. Dari bottom tuh udah 100% lebih. Ya, sorry, udah kayaknya udah 200. Wah, pokoknya udah gede lah. Ya udah cukup gede. Nah, resisten yang menyebalkan, yang terjadi dari cycle ke cycle, dan ini udah works like a charm banget. Gak tau kenapa setiap cycle, setiap kali kena di 0,618, yaitu adalah Fibonacci resistance ya, itu Bitcoin selalu takluk dulu ya. Ya, di 2012 kena, apa yang terjadi? Koreksi sebesar 51%. Ya, 51 loh dari tertingginya nih. Dari weak tertinggi sampai terendah. Weak ya, dihitungnya bukan body. Kalau body lebih gak parah lah di sini. Selanjutnya di cycle kedua nih, 2016. 2016 ya, 2016 dia sempat daily close di atas ya, tetapi jebol lagi, gitu ke bawah. Nah, itu koreksinya 40%. Di sini, koreksi 53%. Jadi artinya, ya setiap kali Bitcoin ke 0,618, at least sampai sekarang, dari 2012, ya berarti ini cycle 1, 2, 3, itu selalu terjadi koreksi yang lumayan signifikan, selalu double digit, dan cenderung mendekati ke 50, ya 2 dari 3 ke 50%. Nah, jadi kita harus siap dengan possibility itu terjadi, ya. Nah, anggap ini weak kan di 0,618 itu sekarang di angka 48.500an lah, sampai 49.000 lah, ya kalau kita bulatkan sedikit lebih ke atas ya, mungkin ke situ. Nah, berarti kalau sampai kena 50% dari titik itu, ya hitung sendiri, ya kira-kira berapa tuh, ya. 20 something. Pasti gak 50%, gak ada yang bisa bilang pasti 50%. Tapi, sesuai dengan video gue kemarin ya, buat lo yang belum nonton, gue sangat sarankan nonton lagi aja di situ, karena di situ penjelasannya lebih detail, di sini lebih ke update aja, gitu ya, sekalian mengingatkan. Nah, jadi, ya ada possibility seperti itu, ya. Nah, kalau kali ini, menurut gue sangat tergantung dari The Pets. Andaikan, andaikan The Pets tiba-tiba memutuskan untuk, oke, kayaknya kita harus nge-print uang sekarang, kita harus potong interest rate. Nah, ada kemungkinan kita gak akan separah seperti di sini. Tapi, kalau tiba-tiba Jerome Powell jadi hawkish, ini kemungkinan bisa terulang, ya. Oke, jadi itu kurang lebih gambarannya. Nah, tapi selain dari ini juga, hari ini kita akan ada pembahasan yang lebih happy, ya. Pembahasannya apa? Bitfinex masih ada promo, ya. Promo event trading competition yang berlangsung dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 15 Februari. Jadi, masih ada waktu, nih, ya. Buat lo yang sudah nonton, wah, ini TJ berarti minimal berapa minggu, ya. Berapa minggu lalu, kemungkinan besar sudah tahu event ini. Karena ini memang event yang sudah gue bahas dari awal banget, dia rilis, ya. Buat lo yang sudah ikutan, ya. Silakan, semoga lo bisa menjadi juaranya, nih, ya. Karena ada price pool sebesar 4.500 USD yang siap dibagikan, ya. Per satu tokennya, atau 1.000 token, tapi 1 pairnya akan mendapatkan 1.500 price pool. Jadi, misalkan, nih, lo juara 1 di XRD, juara 2 di Sol, juara 3 di C, nih, ya. Nah, akumulasinya secara, apa namanya, volume. Berarti lo dapat 150, 200, dan 150, gitu. Jadi, lo bisa menang di 3 pool sekaligus. Nah, menarik tentunya, ya. Buat lo yang memang cocok dan memang pengen akumulasi 3 pair ini, ya, kenapa enggak? Cobain di Bitfinex, siapa tahu bisa mendapatkan si hadiahnya, ya. Ada 20 orang pemenang yang bisa mendapatkan di setiap poolnya, ya. Jadi, ya, kalau misalkan, ya, lo memang ngumpulinya Solana. Solana juara 1. Misalkan C-nya juara 15, gitu, ya. Ya, apa-apa, dapat 50. Berarti kalau dicampur, ya, 300 dolar. Not bad, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk event di Bitfinex. Dan buat lo yang enggak tahu, Bitfinex ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah sangat senior, ya. Dia itu sejak 2013. Kalau dalam bentuk exchanger, ya. Dulu, bentuknya itu sempat menjadi suatu peer-to-peer Bitcoin exchange. Jadi, cuma peer-to-peer aja, gitu, ya. Nah, sekarang, sejak, ya, kok sekarang sih, dari 2013 sampai sekarang sudah jadi full-fledged exchanger. Jadi, Bitfinex ini sebenarnya lebih sepuh dibandingkan dengan Binance, ya. Jadi, buat lo yang pengen coba untuk di Bitfinex, silakan bisa, ya. Karena di Bitfinex ini ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Contohnya, kita bisa di sini ada staking. Nah, staking di sini kita bisa menghasilkan berapa, nih? Untuk, misalkan di sini, Tron kita bisa 6,5%. IOS, 1,5%. Tesos bisa 4,5%. Solana bisa 2%, dan seterusnya. Itu staking, ya. Selain dari itu, kita juga bisa trade, ya. Bisa peer-to-peer. Bisa juga kita trade secara spot, dan seterusnya. Jadi, buat lo yang belum punya akun di Bitfinex, bisa pertimbangkan untuk bikin dengan link reflagi dari bawah. Oke, kembali lagi, ya. Si main event-nya ini, sekali lagi, gue ingatkan dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 15 Februari. Oke, kembali lagi ke edukasi, ya. Jadi, sekali lagi, gue ingatkan, ya. Hati-hati, gue bukan mau firmonggering, ya. Gue bukan mau firmonggering, dan jangan sampai salah kapal berpikir bahwa gue bilang, uh, lihat nih, ini akan drop, pasti. Enggak, enggak ada yang pasti di dunia ini. Yang kita bisa lakukan adalah analisa dari data-data sebelumnya. Dan data-data sebelumnya cenderung menunjukkan bahwa kita akan terjadi koreksi. Jadi, ya. Ini kayak kesannya gini, deh. Lo ngeliat, ya. Ini kebetulan memang lagi hujan juga, gitu, ya. Wah, sebelum hujan, gue lihat dulu. Anginnya udah mulai kenceng, ya. Terus, awan-awannya mulai gelap, ya. Nah, kalau udah kayak begitu, kira-kira apa? Possibility hujan. Nah, ini mirip-mirip, lah. Sekarang tuh udah kayak mendung, ya. Anginnya udah mulai dingin, sepoi-sepoi, gitu, ya. Bahkan udah gak sepoi-sepoi. Mungkin udah mulai, kalau di, kalau kata orang Sunda tuh angin gelebuk, gitu, ya. Nah, kita harus hati-hati. Hati-hati ada possibility terjadi seperti ini, ya. Jangan takut, ya. Yang penting kita punya plan. Kalau sampai sudah terjadi, kalau kita udah punya plan, lebih tenang. Kalau kita mau menutup mata, bilang, enggak, ini pokoknya bakal ngepam. Nggak mungkin. Koreksi, tiba-tiba koreksi, tiba-tiba ngedam, lo panik. Kalau udah panik, bukan pake logika, tapi pake apa? Pake perasaan. Nah, kalau udah pake perasaan, jadi kacau, ya. Perasaan mah pacaran aja, pacaran boleh pake perasaan. Kalau trading, jauhi pake perasaan, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event kita dan juga video kita pada hari ini. Ini sekali lagi reminder. Ya, reminder possibility terjadi koreksi. Dan jangan lupa tiga golden rule dari kripto investing, atau jujurnya bukan cuma kripto sih, ya. Semua investing, ya. Yang pertama, jangan pake uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang. Ini nih, yang ketiga nih di kripto yang paling susah. Di saham orang-orang udah biasa berpikir panjang. Ya, cenderung biasa lah. Ada yang nggak juga sih, ya. Terutama para holder Tesla nih. Biasanya pengennya ngepom-ngepom terus kayak kripto. Tapi ya, in general, kita harus berpikir jangka panjang, ya. Setiap kali kita berpikir jangka pendek, mulai mikirnya kayak sehari pengen untung berapa persen, sejam pengen untung berapa persen, makin kita berpikirnya pendek time framenya, malah makin kita bocuan, ya. Ini lagi imlek, jangan bocuan, harus ngecuat. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT, atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referal kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.